Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan untuk tema kali ini sesuai dengan nanti apa yang terbacakan saja ya Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini Oke, ada seseorang disini yang masih terkoneksi dengan kamu Orang ini, orang yang memang saat ini lagi fokusnya itu ke karir dan keuangan ya Jadi mungkin seolah-olah kayak dia cuek sama kamu, tidak peduli sama kamu Padahal sebenarnya dia selalu merasakan adanya hadirmu di hidup dia gitu ya Dia selalu kepikiran kamu terus, dia selalu keingatan kamu terus Dia adalah orang masa lalumu ya Mungkin dia memang orang lama yang memang sudah pernah memiliki hubungan dengan kamu Atau ya intinya disini dia sudah kenal kamu gitu Orang dari masa lalumu Dia orang yang selalu menutup-nutupi banyak rahasia dari kamu Atau orang yang gak jujur sama kamu Orang yang manipulatif, orang yang banyak rahasia ya Bahkan tentang perasaan dia terhadap kamu pun mungkin selama ini sering dia tutup-tutupi Bahkan mungkin sampai saat ini dia masih sering menutupi Dia masih menutupi perasaan dia sebenarnya sama kamu Karena aku lihat sebenarnya yang dia tutupi adalah Dia itu menganggap kamu adalah the one baginya Satu-satunya yang dia inginkan, satu-satunya yang dia cintai, satu-satunya yang dia miliki Cuma memang situasinya sekarang sudah berpisah Sehingga saat ini dia hanya memendam perasaan itu Dia belum menunjukkan kebucinan dia sebenarnya sama kamu Karena disini dia melihat bahwa Banyak hal yang harus dia fokuskan terlebih dahulu Terutama tentang karir, keuangan, kemudian sikapnya kamu Apa itu namanya Perpisahan di antara kalian juga Itu juga harus dia pikirkan Jadi tidak mau gegabah atau ceroboh dalam bertindak Kalau aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk menahan diri Untuk menahan diri Mencoba untuk menstabilkan emosi dia dulu Untuk mengerti tentang diri dia terlebih dahulu Memenuhi kebutuhan dia terlebih dahulu Karena ini pun menurut dia itu Salah satu penyokong untuk nantinya bersatu kembali dengan kamu Kalau aku lihat disini Mungkin Dia ini juga Hubungan ini juga Itu bergantung pada seberapa terbukanya Dan jujurnya kalian berdua Hubungan ini bisa langgang Kalau misalkan kalian sama-sama bisa jujur dan terbuka Karena mungkin selama ini penuh dengan kemanipulatifan Dari kamu dengan dia Kemudian juga banyak rahasianya Terus itu juga mungkin kalian belum stabil secara ekonomi Secara emosional Sehingga disini Untuk saat ini memang Momen-momen dimana dia harus Fokus dulu dengan diri sendiri Perbaikan diri sendiri Terus itu juga Menstabilkan hidup dia Terutama finance dan emosional Terus itu juga Aku lihat disini memang Kamu berdeling dengan seseorang yang pendiam Yang pemalu Tapi dia ini juga sebenarnya Orang yang setia loh Orang yang bisa setia Dan dia ini orang yang sangat berbakti sama pasangannya Dia sangat sayang sama pasangannya Orang yang bijak Punya sikap yang bijak Juga orangnya mengagumkan Banyak orang-orang di sekililing dia itu yang kagum sama dia Karena dia ini punya sikap yang bijak Baik hati Terus itu juga Apa itu dia Orang yang penuh dengan kasih sayang Pendengar yang baik Bahkan dia rela untuk memberikan baunya Untuk orang-orang yang membutuhkan Maksudnya itu Kalau misalkan ingin butuh sandaran Untuk menangis Dia akan memberikannya Orang yang sangat memiliki belas kasih Aku lihat juga mungkin dia ini orangnya terkenal loh Orangnya terkenal Mungkin karena kebaikan hatinya Jadi kalau aku lihat Memang orang yang sangat Bisa memberikan dukungan Kepada orang-orang yang memang lagi Kesulitan atau sedih Sehingga ini yang membuat Dia di mata orang itu Menarik Dan menimbulkan rasa emosional Ke dia The lovers Aku lihat disini dia memang soulmate Disini ada soulmate Disini juga ada soulmate Dia adalah soulmate Dia itu Orang yang bisa dibilang tuh Kayak punya kontrak jiwa dengan kamu Punya ikatan jiwa dengan kamu Sehingga mau sejauh apapun Kalian dipisahkan Maka kalian akan dipersatukan kembali Memang itu cobaan untuk kalian Banyaknya halangan rintangan Cobaan kalian dipisahkan Kemudian didatangkan lagi Hubungannya on off Itu karena memang ujian dari Hubungan kalian Terus juga Aku lihat disini Dia itu sebenarnya Bukan hanya sekedar Cinta atau ketertarikan Semata Tapi dia ini bahkan Memiliki gairah seksual Nafsu terhadap kamu Dia ini udah Lebih dari sekedar Hanya tertarik Sama kamu Tapi dia ini bener-bener Sudah memiliki gairah Jadi ya Kalau aku lihat disini Cinta dia itu Sebenarnya udah mendalam banget Udah dewasa banget Dan the lovers ini Memang mengajarkan kalian Untuk lebih memahami Tentang arti sebuah relationship Ya Terus juga Mengajarkan kalian Untuk lebih dewasa Ya The lovers ini Jadi Karena the lovers Jadi sebenarnya Baik kamu Dan dia Itu sebenarnya Masih sama-sama Saling Masih ada Saling Masih memiliki Rasa Rasa cinta Gitu Kalau aku lihat disini Ya Nah Tapi aku lihat Karena saat ini Sudah berpisah Ada rasa penyesalan Dari dia Karena Dia merasa Bahwa dia tidak bisa Mempertahankan Atau tidak bisa Membuat hubungan Kalian Bertahan Gitu Selama ini Ya Ya mungkin memang Kesalahannya ada di dia Atau mungkin dia orangnya Tidak tegas Orangnya kelemar-kelemar Gitu ya Pendiam Orangnya pemalu Sehingga Dia tidak bisa Membuat hubungan Kalian itu Jelas Tidak berani Mengambil suatu Keputusan yang tegas Sehingga hubungan Kalian ya Kacau balau Seperti ini Hubungannya on-off On-off Ya karena terlalu lembek Mungkin dia terlalu lembek Atau Terlalu Apa sih Namanya itu ya Ya intinya Tidak tegas Seperti itu Dan Aku lihat memang Si dia ini Merasa bahwa Hubungan kalian ini Sudah kacau banget Ya dan kamu pun Merasa seperti itu Hubungan ini tuh Sudah mengalami Masa-masa sulit Kacau balau Ya penuh dengan Rasa terbebani Terkurung Mandek Ya atau Hubungan ini tuh Tidak berkembang Secepat dengan Apa yang kalian inginkan Dan aku lihat juga Memang Ada Six of swords Reverse Berarti memang Menandakan bahwa Ada pihak ketiga Yang ikut campur Mengganggu hubungan Kalian Ya Entah itu Selingkuhan Pasangan lain Atau Keluarga orang tua Bahkan aku lihat Disini juga Ada yang sampai Kawin lari loh Disini Ya Mungkin dia Tanpa pengetahuan Kamu Tau-tau Sudah menikah Ya atau Mungkin dia Sudah punya Pasangan sah Seperti itu Ada sebagian Dari kalian Sehingga Kehidupan Percintaan Kalian Jadi semakin Kacau Dan Apa ya Hubungan kalian Tidak aktif Atau Stagnan Gitu ya Atau Stagnasi Gitu Jadi gak ada Perkembangan Sesuai dengan Harapan kalian So Aku lihat Memang Saat ini Memang Waktunya Kalian untuk Menarik diri Ya Menarik diri Untuk Itu untuk Apa ya Menyembuhkan Luka-luka Dari masa lalu Kalian Dan aku lihat Memang butuh Waktu yang lama Untuk sembuh Terutama disini Kamu Karena kamu Yang aku lihat Disini dikecewakan Oleh dia Dan Aku lihat Disini Dia merasa Terbebani Dengan sikap dia Tindakan dia Di masa lalu Sama kamu Saat ini Jadi Kalau aku lihat Saat ini Memang dia Sedang Memberi Diri dia Waktu Untuk pulih Dulu Dan memberikan Waktu Untuk kamu Pulih Juga Jadi Kalau aku lihat Disini Memang Membutuhkan Waktu yang lama Dari apa Yang bisa Kalian Perkirakan Sebelum Kalian Memang benar-benar Siap Untuk memasuki Hubungan Kalian Sebelumnya Dan Berusaha Untuk Apa ya Tetap Memiliki Sisa Perasaan Di hubungan Kalian Sebelumnya Jadi Kalau aku lihat Disini Dia masih Tetap Menyisakan Perasaan Bukan Menyisakan Lebih Tepat Tetap Menjaga Perasaan Dia Terhadap Kamu Jadi Kalau aku Lihat Ini Energi Dia Yang 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 Dia Ini Masih Tetap Kekoh Ya Masih Tetap Berpegang Teguh Bahwa Perasaan Ini Masih Ada Untuk Kamu Kayak Gitu Walaupun Disini Kamu Mungkin Sudah Terlihat Kecewa Sudah Terlihat Apa ya Masa Bodoh Terhadap Dia Tapi Dia Tetap Memegang Teguh Perasaan Ini Aku Lihat Disini Dia Ingin Memutuskan Masa Depan Dia Bersama Kamu Dia Siap Untuk Mempertahankan Hubungan Kalian Di Masa Depan Ya Bahkan Mungkin Dari Sekarang Dia Sedang Mempersiapkan Segala Sesuatunya Mungkin Dari Karirnya Keuangannya Kesiapan Mentalnya Emosionalnya Kesabaran Hatinya Ya Kelemah Lembutannya Atau Apapun Itu Dia Sedang Mempersiapkan Untuk Apa ya Menghadapi Pertemuan Di Disini Dia Masih Ingin Memperjuangkan Kamu Dan Memang Kalau Aku Lihat Selama Ini Tidak Jujur Tidak Jujur Atau Mungkin Tidak Setia Juga Dengan Kamu Bahkan Ada Ketidak Dewasaan Yang Selama Ini Dia Tunjukkan Kekamu Dia Memiliki Suatu Kemurungan Dalam Kehidupannya Atau Punya Watak Yang Buruk Sehingga Kamu Merasa Tidak Dihargai Sama Pasangan Ini Tidak Di Apa Ya Ya Intinya Kamu Diperlakukan Buruk Oleh Dia Apalagi Disini Kan Dia Selalu Berbohong Sehingga Memperlakukan Kamu Secara Buruk Disini Dan Akhirnya Ya Aku Lihat Disini Resiko Yang Harus Dia Tanggung Adalah Menyesali Ketika Dia Sudah Kehilangan Kamu Ya Saat Ini Aku Lihat Dia Menyesali Karena Kamu Sekarang Memilih Untuk Meninggalkannya Ya Dan Mungkin Memang Perlu Usaha Untuk Membuat Hubungan Kalian Kembali Lagi Ya Karena Kalau Kalian Disini Kamu Memang Sudah Bener-bener Bosan Sama Dia Kamu Bener-bener Jengkel Sama Dia Jadi Kalau Memang Kalian Ini Belum Menikah Memang Ada Pertanda Bahwa Sebenarnya Entah Ini Kamu Atau Dia Yang Belum Siap Untuk Menjalin Suatu Komitmen Ya Karena Memang Ada Suatu Masalah Yang Mungkin Belum Bisa Tertangani Atau Belum Ada Solusinya Kayak Gitu Ya Sehingga Kalau Aku Lihat Karena Dia Mungkin Masih Ada Masalah Jadi Dia Belum Bisa Fokus Pada Hubungan Kalian Kurang Tekun Dan Kurang Bertekad Untuk Membuat Hubungan Kalian Bisa Ada Komitmen Kayak Gitu Apalagi Disini The Hangman Aku Lihat Dia Kan Ingin Kembali Lagi Sama Kamu Ingin Diberikan Kesempatan Untuk Kembali Sama Kamu Cuman Masih Dia Sembunyikan Niatan Dia Ini Terhadap Kamu Bahkan Dia Masih Menyembunyikan Diri Dari Kamu Atau Tidak Menunjukkan Niat Dia Ini Tapi Sebenarnya Ini Sudah Dia Coba Persiapkan Dia Sedang Mencoba Untuk Rencanakan Untuk Bisa Kembali Lagi Sama Kamu Nah Salah Satu Yang Dia Lakukan Untuk Mempersiapkan Kembalinya Dia Kekamu Adalah Melihat Dari Perspektif Kamu Kira-kira Waktu Yang Tepat Untuk Dia Datang Lagi Sama Kamu Kapan Jadi Saat Ini Dia Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Kembali Sama Kamu Karena Menurut Dia Kalau Misalkan Dia Ingin Kembali Tapi Kalau Misalkan Kamunya Masih Menolak Dia Atau Tidak Menerima Dia Atau Tidak Mau Kembali Lagi Sama Dia Kan Sama Aja Bohong Ya Sia Sia Maka Dari Itu Dia Saat Ini Sedang Menunggu Waktu Yang Tepat Untuk Melihat Dari Perspektif Kamu Apakah Kamu Masih Mau Menerima Dia Jadi Yang Ngeliat Saat Ini Dia Memang Tidak Terburu Untuk Bisa Mengkomitmenkan Atau Membuat Hubungan Kalian Berhasil Karena Saat Ini Dia Sangat Menghargai Atau Apa Ya Dalam Bertindak Mengikut Sertakan Keputusan Kamunya Dulu Gimana Kamunya Mau Gimana Jadi Dia Saat Ini Sedang Memantau Kamu Sering Memantau Kamu Untuk Mengetahui Bagaimana Reaksi Kamu Atau Perspektif Kamu Tentang Keinginan Dia Untuk Kembali Gitu Ya Jadi Dia Lihat Apakah Kamu Sudah Tidak Marah Apakah Kamu Sudah Tenang Apakah Kamu Kira Kira Bisa Sudah Membuka Hati Untuk Dia Apakah Kamu Masih Memiliki Rasa Cinta Ke Dia Jadi Kalau Aku Lihat Saat Ini Dia Memang Sedang Menunggu Tanda Tanda Dari Kamu Apakah Kamu Siap Siap Untuk Menerima Dia Kembali Atau Tidak Jadi Untuk Saat Ini Dia Sedang Mencoba Untuk Self Love Dulu Dia Mencoba Untuk Healing Terlebih Dahulu Ya Mungkin Memang Ada Yang Perlu Dia Selesaikan Dengan Masa Lalunya Atau Dengan Keadaan Keuangannya Mungkin Fisik Dia Juga Memang Lagi Sakit Atau Mungkin Apa Rasa Sakit Hati Dia Bersama Kamu Juga Mungkin Ada Itu Juga Menging Dia Healing Intinya Saat Ini Dia Sedang Mencoba Untuk Menyembuhkan Segala Sesuatunya Gitu Ya Karena Aku Lihat Juga Disini Dia Melihat Kamu Sekarang Sudah Tidak Perdulih Gitu Sama Dia Sudah Acu Sama Dia Makanya Saat Ini Dia Tidak Mau Gegaba Dalam Mengambil Keputusan Atau Mengambil Langkah Kamu Kayaknya Sekarang Sudah Cuek Gitu Sama Dia Dia Merasa Sudah Diterlantarkan Sama Kamu Karena Dia Gagal Memberikan Apa Yang Kamu Butuhkan Jadi Kamu Memperlihatkan Kekecewaan Kamu Dengan Cara Yaudah Kalau Kamu Tidak Bisa Memberikan Apa Yang Kamu Harap Kamu Harapkan Maka Kamu Pergi Gitu Jadi Mungkin Bisa Jadi Kekecewaan Ini Juga Karena Harapan Selalu Pupus Berulang Kali Makanya Kamu Ngambil Suatu Keputusan Yang Tegas Sampai Meninggalkan Dia Kamu Mungkin Mengharapkan Sesuatu Mungkin Hanya Satu Yang Kamu Harapkan Tapi Mungkin Harapan Kamu Selalu Pupus Dengan Janji Janji Manis Dia Yang Tidak Terealisasi Atau Tindakan Tindakan Dia Yang Tidak Jelas Dan Ada Time Juga Disini Dia Khawatir Bahwa Dia Sudah Terlambat Untuk Mengambil Suatu Keputusan Jadi Sebenarnya Disini Juga Di Dalam Hati Ada Rasa Panik Rasa Takut Akan Benar Benar Kamu Move On Kamu Tidak Akan Menengok Lagi Ke Belakang Kepada Dia Termasuk Kamu Sekarang Sudah Cuek Dia Merasa Bahwa Kayaknya Dia Sudah Terlambat Untuk Mengambil Suatu Tindakan Sama Kamu Untuk Menahan Kamu Pergi Saat Ini Dia Merasa Hancur Dengan Tidak Adanya Kamu Di Hidup Dia Dengan Situasi Yang Ada Karir Dia Lagi Nggak Stabil Keuangan Dia Lagi Nggak Stabil Emosional Dia Lagi Nggak Stabil Kehidupan Seport Dia Selalu Ada Di Sisi Dia Sekarang Juga Tidak Ada Sehingga Saat Ini Hidup Dia Merasa Kayak Hancur Runtuh Dunia Dia Yang Selama Ini Dia Bangun Kayak Hancur Langsung Berk Gitu Ya Kayak Gedung Yang Kena Gempa Besar Langsung Berk Jatuh Semua Gitu Hancur Semua Itu Yang Dia Merasa Hancur Hancur Hidupnya Dengan Situasi Yang Sekarang Dia Rasakan Gitu Dengan Keadaan Yang Saat Ini Dia Jalani Dia Merasa Hancur Banget Apalagi Disini Dia Masih Memiliki Kemistri Juga Dengan Kamu Ya Dia Masih Merasakan Adanya Gairah Yang Kuat Juga Sama Kamu Sehingga Inilah Yang Membuat Dia Semakin Tersiksa Dia Masih Memiliki Gairah Sama Kamu Tapi Tidak Bisa Dia Lampiaskan Karena Kamu Sudah Tidak Ada Lagi Di Sisi Dia Karena Kamu Sudah Tidak Menerima Dia Lagi Atau Kamu Sudah Cuek Sama Dia Jadi Ini Juga Menjadi Salah Satu Yang Membuat Dia Merasa Hancur Merasa Sedih Merasa Menyesal Ketika Kamu Ada Di Sisi Dia Dia Siasiakan Tapi Ketika Kamu Sudah Tidak Ada Di Sisi Dia Semuanya Itu Carut Marut Menjaga Dia Tidak Ada Yang Melindungi Dia Tidak 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 hancur hidup dia karena sekarang gairah dia terhadap kamu itu semakin besar gitu sedangkan si dianya sudah tidak bisa bertemu lagi dengan kamu gitu ya Jadi inilah keadaan dia mudah-mudahan sonit kalau belum disini udah nggak usah dipaksakan ya dan untuk Zodiacnya di sini ada Cancer Scorpio dan Pisces Aquarius Libra dan Gemini Capricorn Taurus dan Virgo energy paling kuat di sini ada Gemini tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiac bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian makanya pembacaan memang untuk kalian so berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku ini alfabetnya bisa nama kamu nama dia inisial nama kamu inisial nama dia atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia maka ini pembacaan memang untuk kalian so berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya Oke aku akhiri salam saat untuk kalian semua dan bye bye